Halo guys, kembali lagi dengan RZ Story Movie. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Amin! Kali ini, Mimin mau menceritakan alur film Singhal. Bantu subscribe, like, dan share ya. Semoga kalian senang. Sediakan headset dan teh hangat. Yuk kita mulai! Kita dibawa berkenalan dengan Pak Dong Woon, seorang pekerja di suatu perusahaan yang baru saja membeli sebuah apartemen di sebuah gedung di Seoul. Kedatangan pertamanya ke apartemen langsung disambut kurang ramah oleh tetangganya yang bernama Jung Man So. Namun Jung Man So begitu bangga karena anak Pak begitu sopan ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal. Tatkala memindahkan barang-barangnya ke dalam, Pak juga bertemu dengan tetangga lainnya yang tampak ceria. Meskipun pada waktu itu hujan deras mengguyurnya. Pada pagi hari, Pak dan keluarga bersiap untuk beraktifitas. Namun sang anak bernama Si Yu Chan menunjukkan sesuatu kepada ayahnya. Dirinya meletakkan sebuah kelereng di lantai, namun ternyata kelereng tersebut menggelinding dengan sendirinya tanpa disentuh. Jelas melihat hal tersebut, Pak heran dengan konstruksi bangunan rumah barunya. Sebelum berangkat kerja, Pak mendatangi sebuah tempat gym di apartemen tersebut. Dirinya kaget, ternyata yang menjaga tempat gym tersebut adalah Jung Man. Dalam kesempatan itu pula, Pak menanyakan perihal konstruksi bangunan apartemen. Namun Jung Man tidak terlalu menanggapinya. Setibanya di kantor, Pak juga menceritakan kondisi rumahnya kepada rekan-rekanya. Dimana sebuah bola bisa menggelinding, padahal tanpa disentuh sedikit pun. Untuk mempercantik hiasan di dalam rumah barunya, Pak dan keluarganya memutuskan untuk melakukan foto studio. Dan kesalnya, dia kembali bertemu dengan Jung Man, yang kali ini berprofesi sebagai juru foto. Untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal, akhirnya Pak terpaksa harus tersenyum palsu di hadapan Jung Man. Pak pun melakukan makan malam bersama keluarganya. Selepas itu, dirinya memesan taksi online. Dan sialnya, dia kembali bertemu dengan Jung Man, yang kali ini menjadi seorang supir taksi online. Betapa sialnya hari Pak karena terus-menerus dibayangi oleh tetangganya tersebut. Malam hari hujan turun begitu derasnya membasahi bumi. Tanda-tanda keanehan mulai muncul. Tembok-tembok mulai retak hingga memecahkan sebuah kaca pintu. Pagi harinya, Jung Man mendapati kaca pecah dan dituduh oleh tetangganya jika Jung Man yang memecahkannya. Di jalan raya pun, Pak menemukan bukti lain jika jalanan sudah mengalami retakan-retakan. Mendapati kondisi tersebut, para warga di apartemen itu mengadakan rapat untuk mengetahui penyebab terjadinya semua ini. Jung Man sementara bertanggung jawab dengan mengganti kaca yang pecah dengan plastik. Di saat itu pula, Pak datang membawa teman-temannya untuk mengadakan acara di rumah barunya. Pak dan kolega merayakan rumah baru tersebut dengan minum-minum, sehingga membuat beberapa orang mabuk. Bahkan, Pak mempunyai teman bernama Kim. Dirinya mabuk berat. Dan ketika wanita yang disukainya ternyata ditikung oleh temannya, dia tidak berdaya sama sekali. Ternyata ada Onju, seorang rekan perempuan yang ternyata tak kalah cantik dan imut. Kesokan harinya, semua berjalan dengan normal. Istri Pak berniat pergi ke pasar ditemani oleh anaknya. Namun, saat hendak berangkat, anaknya memilih untuk tinggal di rumah saja sambil meminjam HP ibunya untuk bermain game. Kim yang baru terbangun menyadari jika dirinya kesiangan untuk pergi ke kantor. Namun, saat berada dalam taksi, dia menyadari juga jika hari itu adalah hari Sabtu. Di sisi lain, dia pun merasa meninggalkan tasnya di rumah Pak. Pada hari itu, Jungman mengecek ke setiap rumah di apartemennya. Dan mendapati jika air di setiap rumah tidak mengalir. Dirinya mengecek ke atap gedung. Dan tiba-tiba, goncangan terasa sangat kuat. Bangunan tersebut rubuh seketika dan terperosok ke dalam tanah. Akhirnya, semua orang dalam gedung tersebut terjebak ke dalam tanah. Kim terjebak di dalam mobil taksi dan terombang ambing kesana kemari. Lalu, bertemulah ia dengan Pak. Pak coba membuka pintunya. Namun, malah gagangnya yang lepas. Begitupun gagang pintu dari dalam lepas juga. Hingga akhirnya, cendelanya bisa terbuka. Dan Kim bisa keluar dengan selamat. Pak pun bertemu dengan Jungman yang hampir terkubur hidup-hidup. Jungman menginfokan kepada Pak jika istri dan anaknya selamat. Karena sedang tidak berada di dalam gedung itu. Terperosoknya gedung apartemen ke dalam lubang di bawah tanah telah membuat kaget Korea. Pada waktu itu, tanpa berlama-lama, regu penyelamat mencoba untuk menolong dengan masuk ke dalam. Namun, hal itu urung dilaksanakan saat melihat kondisi yang kurang mendukung. Saat semua sudah berada di atap, Jungman mendengar anaknya Chen Kai dari balik pintu. Yang ternyata masih selamat. Tak dikira, ternyata Chen Kai begitu paham saat dalam kondisi kritis tersebut. Dan menginstruksikan semua orang untuk menyiapkan persediaan selama mereka menunggu bantuan. Mereka menjelaskan jika penyebab amblesnya bangunan tersebut adalah karena pondasi yang tidak kokoh menyebabkan terperosoknya bangunan tersebut. Jungman ternyata adalah seorang koki yang handal juga. Dia membuat santapan dari ayam yang bisa dinikmati bersama. Namun, Jungman mencoba menahan dulu makanan tersebut untuk dimakan oleh Pak dan mendahulukan anaknya. Di tengah dinginnya malam, mereka bercengkrama. Pak mengungkapkan jika apartemen miliknya dibeli dengan harga Rp 390 juta. Dia menabung selama 11 tahun. Dan yang tak disangka, ternyata Jungman hanya menjadi penyewa di apartemen itu. Meskipun memiliki banyak usaha di sana, tim penyelamat kembali berupaya keesokan harinya. Kali ini dengan menerjunkan pesawat drone. Namun jelas perjalanan ke bawah tanah akan menimbulkan drone tersebut kehilangan sinyal dan terjatuh ke bawah. Cengkai yang mengetahui ada drone jatuh langsung memanggil yang lainnya. Dan percaya jika tim penyelamat sedang ada di atas dan berupaya menyelamatkan mereka semua. Saat harapan sudah muncul, tiba-tiba harapan itu kembali jatuh. Saat gedungnya terjatuh lebih dalam ke dalam tanah. Kim hampir terjatuh. Disinilah kita melihat heroiknya Eun Joo menyelamatkan Kim. Park dan Jungman pun ikut membantu proses evakuasi Kim yang hampir terjatuh. Akhirnya Kim pun berhasil diselamatkan. Namun konyolnya, Jungman masih terus menarik tali kabelnya. Padahal Kim sudah di atas. Alhasil, dia pun hilang keseimbangan dan tercebur ke dalam lumpur. Di saat itu, Cengkai tak ingin kehilangan ayahnya. Dia pun ikut nyebur ke dalam lumpur. Namun tentu itu adalah tindakan bodoh. Sehingga keduanya malah tenggelam di makan lumpur. Saat harapan sudah sirna, Park turun ke bawah dan memecahkan kaca. Sehingga Jungman dan Cengkai bisa diselamatkan. Tak disangka drone yang sudah mati tiba-tiba hidup lagi. Tak tahu siapa yang menggerakkan drone itu tiba ke tempat para petugas. Dan mengirimkan rekaman dari para korban. Mengetahui jika ternyata ada korban hidup di dalam lubang tersebut, para keluarga korban termasuk istri Park semakin menangis terseduh-seduh. Terlebih, anaknya juga ikut terperosok ke dalam. Sedangkan di sisi lain, Park meyakini jika anaknya ikut dengan ibunya ke pasar. Enju satu-satunya wanita di sana, teringat kepada ibunya dan berdiam diri dalam sebuah mobil. Kim menghampiri dan coba menghiburnya. Mereka berdua pun semakin akrab dan mengambil foto selfie bersama. Tim penyelamat kembali berupaya untuk setidaknya memberikan nafas panjang kepada para korban. Mereka mengirimkan tiga parasut berisi persediaan untuk digunakan di bawah. Cengkai yang melihat ke atas mengira jika itu adalah bintang jatuh. Namun setelah diteliti lebih dekat, itu adalah suplai persediaan yang dikirim. Hal yang mereka pergunakan paling awal adalah telpon. Kim lebih dulu mencobanya, namun dia tak dapat menghubungi ibunya. Lalu Park yang berbicara dan disahut oleh petugas di atas sana. Saat berbincang, Park mendengar suara istrinya. Istrinya senang jika Park masih hidup. Namun istrinya khawatir karena si Yu Chan ternyata ada di bawah juga. Jelas, Park kaget bukan main. Karena selama tiga hari terdampar, dirinya tidak menyadari jika anaknya ternyata ada juga di sana. Park pun bersiap dibantu oleh rekan yang lainnya untuk mencari keberadaan si Yu Chan berada. Dia lompat ke dalam lift dan berusaha membuka pintu lift. Maka petugas di atas pun tak tinggal diam. Mereka akhirnya mencoba untuk menurunkan seseorang menggunakan alat. Tak diduga sebelum turun, gedung di sebelahnya ternyata ikut robo dan malah ikut masuk ke dalam lobang tersebut. Para korban di bawah tentu kaget dan ketakutan karena banyak benda berjatuhan. Akibat runtuhan gedung tadi, Park mengalami luka di kakinya. Hal itu bukan masalah, asal anaknya bisa ditemukan. Setelah mencari kesana kemari, Park mendengar sahutan dari si Yu Chan. Dan akhirnya scene sedih pun hadir. Di mana ayah dan anak kembali dipertemukan. Tak disangka ada warga lain yang selamat, yaitu si nenek tetangga Park. Si nenek berlindung sendirian di sana hanya diterangi oleh cahaya lilin. Si nenek pun menunjukkan cucunya sudah terbaring di sebuah tenda dan tak bernyawa. Namun hidup harus terus berlanjut. Park dan anaknya akan bergerak mencari jalan keluar dan menemui rekan-rekan yang lainnya. Namun si nenek sepertinya sudah tak punya harapan hidup. Saat harta satu-satunya, yaitu cucunya, meninggal. Dia pun memutuskan untuk menemani mayat cucunya di sana. Park dan anaknya berjuang keras untuk keluar dari sana. Meskipun saat itu hujan deras mengguyur. Begitupun air dari dalam tanah mulai membanjiri. Setelah melalui jalan berbahaya, akhirnya Park berhasil menggapai tempat di mana rekan-rekannya berada. Si Yu Chan dan Park selamat dan kembali bisa berkumpul dengan yang lainnya. Mendapati jika saat ini kondisi mereka semakin terdesak setelah air yang terus-menerus mengalir dan akan menenggelamkan mereka, maka semua orang pun mulai mengamankan persediaan dan mencari upaya untuk menyelamatkan diri. Enju menyarankan menggunakan galon dan barang apapun yang bisa mengapung di atas air. Namun tiba-tiba datanglah sebuah tabung ukuran jumbo yang bisa memasukkan anak gajah sekaligus. Tabung tersebut dibawa oleh Jungman. Tak perlu lama-lama satu persatu naik ke dalam tabung tersebut. Namun, kisah sedih harus ditentukan di sini. Jungman tidak ikut masuk karena dia harus menutup tabung tersebut dari luar. Dan cengkai pun meronta-ronta, tak ingin ayahnya mati sia-sia. Air pun semakin tinggi. Namun tiba-tiba gedung di atasnya terjatuh lagi dan menghantam permukaan air. Menyebabkan tabung yang mereka tumpangi terombang ambing di dalam air. Di tengah upaya tabung tersebut menuju ke permukaan, sialnya tabung tersebut tersangkut pada kabel-kabel yang melintang. Semua orang di dalam pun turun berupaya melepaskan diri dari jeratan kabel dengan melompat-lompat sehingga akhirnya tabung tersebut pun lepas. Namun, tabung pun kembali mengalami masalah. Kali ini tertusuk oleh sebuah besi sehingga menyebabkan kebocoran dan tersangkut. Ternyata Jungman masih hidup, bertahan menggunakan tabung oksigen dan membantu melepaskan tabung tersebut. Setelah berhasil lepas, ia mengorbankan tangannya untuk menjadi penyumbat lubang yang ditinggalkan. Tabung kembali mengapung. Jungman pun berusaha untuk menggapai tangan Kim, namun tak pernah sampai. Hingga akhirnya Jungman terjerat oleh kabel yang dibawa tabung. Mereka pun berhasil meluncur ke atas permukaan dan selamat. Di akhir film, semua korban merencanakan piknik, di mana piknik ini diinisiasi oleh Kim dan Eun Joo, yang kali ini sudah menjadi sepasang kekasih. Kim yang tidak mungkin bisa membeli rumah pada akhirnya, membuat rumah mobil van, yang menurutnya bisa dibawa kemana saja. Mereka pun berpesta di sana, dan dikagetkan dengan suara kembang api. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Sing Hall. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Oke, see you on the next video. And dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.